Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan rezeki nya Amin Ya Rabbal Alamin Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang bernama Hatim Ato'i Dia adalah raja yang adil dan bermawan Dan rela berkorban demi rakyatnya Ia bahkan rela menyerahkan seluruh kerajaannya Asal rakyatnya bisa hidup tenang dan damai Namun niat baik raja ini tidak disambut baik oleh semua orang Kisah ini bermula ketika ada raja Arab Yang iri atas kemakmuran dan keindahan kerajaan Hatim Ato'i Seorang raja adil yang dicintai rakyatnya Rasa ini mendorongnya untuk menyatakan perang terhadap raja Hatim Ato'i Ia pun mengirim pesan melalui utusannya Pesan itu berbunyi Tunduklah padaku Jika tidak aku akan menghancurkan negerimu dan merampas semua hartamu Ketika pesan itu sampai di istana Hatim Para penasehatnya serta merta menyarankan Agar raja mengerahkan seluruh prajurit Untuk mempertahankan kerajaannya Mereka berkata Wahai paduka raja Paduka jangan khawatir Tak diragukan lagi Bahwa lelaki dan perempuan bertubuh sehat di negeri kita Akan dengan senang hati berkorban untuk paduka Mereka bersedia mengorbankan nyawa Demi membela raja yang mereka cintai Namun di luar dugaan Raja Hatim justru tidak menyetujuinya Tidak Daripada kalian bertempur dan menumpahkan darah demi aku Lebih baik aku pergi dan meninggalkan negeri ini Aku tidak tega Bila rakyatku harus mengorbankan diri mereka demi kejayaanku Jika kita menyerah tanpa perlawanan Raja ini hanya akan menuntut pengabdian dan pajak yang tidak lebih tinggi Namun sebaliknya Jika kita melawan dengan pertempuran Kita pasti akan kalah Dan ketika kita kalah Sesuai dengan kebiasaan perang Raja ini akan merampas harta kalian tanpa tersisa sedikitpun Tutur Raja Hatim Tak berapa lama kemudian Raja Hatim dan seorang pengawal kepercayaannya Mengasingkan diri di sebuah gua dekat pegunungan Di sana ia menghabiskan waktunya Dengan mendekatkan diri kepada Allah Ia berdoa agar masalah yang menimpa negerinya Supaya mendapatkan jalan yang terbaik Sebagian rakyat yang kecewa dengan keputusan Raja Hatim Menggerutu dan menganggapnya pengejut Tidak ku sangka Raja yang kita agung-agungkan selama ini Ternyata hanya seorang pengejut Kata salah satu dari mereka Yang lain menimpali Dia tampaknya Hendak menyelamatkan dirinya sendiri Tanpa memperdulikan nasib rakyatnya Sebab dia menyerahkan nasib kita Kepada seorang Raja yang tunis Bisa saja nanti kita menjadi budak Dari Raja yang tidak kita kenal ini Tetapi sebagian rakyat yang lain Mereka sangat terharu atas pengorbanan Rajanya Yang merelakan kekayaan dan kedudukannya Demi keselamatan mereka Pada akhirnya Raja Zalim beserta ribuan pasukannya Berhasil merebut kerajaan Hatim Atoi Dan sesuai dugaan Raja Hatim sebelumnya Raja Zalim tersebut Tidak memungut pajak lebih tinggi Dari yang biasa dibungut oleh Raja Hatim Namun meskipun telah berhasil merebut kerajaan Ada satu hal yang mengganggu pikiran Raja yang tunis itu Yaitu desas-desus orang banyak yang menyatakan Bahwa negeri yang baru dimilikinya Merupakan buah kemurahan hati Raja Hatim Dalam hati Raja Zalim itu berkata Kalau begini caranya Aku tidak bisa menjadi Raja Sejati atas negeri ini Aku harus menangkap Raja Hatim Karena selama ia masih hidup Sebagian rakyat masih akan setia kepadanya Mereka tidak akan sepenuhnya tunduk kepadaku Meskipun mulut mereka mengatakan Akan tunduk dan setia kepadaku Ia pun lalu mengumumkan Barang siapa yang menyerahkan Raja Hatim Akan mendapat hadiah 5.000 keping emas Ada pun Raja Hatim yang sedang menyendiri di dalam gua Tidak mengetahui perihal sayembara tersebut Sampai pada suatu hari Ketika ia duduk di mulut gua Ia mendengar percakapan antara penebang kayu dan istrinya Penebang kayu itu berkata Wahai istriku Sekarang aku sudah tua Dan kau masih sangat muda Sementara kita memiliki anak yang masih kecil Dan aku merasa hidupku sudah tidak akan lama lagi Seandainya kita bisa menemukan Raja Hatim dan menangkapnya Kita akan memperoleh hadiah 5.000 keping emas dari Raja yang baru itu Dan masa depan kalian tentu akan terjamin Istrinya menjawab Wahai suamiku Yang kau katakan itu memalukan Lebih baik aku dan anak kita kelaparan Daripada tangan kita bernodakan darah Dari orang yang paling murah hati sepanjang masa Yang mengorbankan segalanya bagi kebaikan kita Lelaki penebang kayu membalas Bagaimanapun aku punya tanggung jawab Lagi pula dari hari ke hari semakin banyak orang yang menganggap Hakim itu pengecut Dan saat ini mereka pasti sedang mencari keberadaannya Setelah mendengar percakapan keduanya Raja Hatim segera menghampiri mereka Aku adalah Hatim Sehingga tak terasa air mata si penebang kayu menetes Tidak wahai paduka yang mulia Hamba tak mungkin tega menyerahkan paduka Kata penebang kayu menahan tanisnya Kalau kau tidak menyerahkanku Aku akan menyerahkan diriku pada Raja Dan mengaku bahwa kau telah membantuku bersembunyi Dengan begitu kau akan dihukum karena berhianat Ucap Raja Hatim Akan tetapi suami istri tersebut tetap tidak mau melakukannya Di saat mereka berbicara Datang sekelompok orang yang sedang memburu Dan mencari keberadaan Raja Hatim Begitu mengetahui ada Raja Hatim Mereka segera menangkapnya dan dibawa ke istana Ada pun lelaki si penebang kayu Mengikutinya dari belakang dengan perasaan sedih Ketika sampai di istana Masing-masing orang dalam kelompok tersebut Mengaku dirinya sebagai penangkap Hatim Akan tetapi Hatim membaca keraguan Pada diri Raja yang zalim itu Ia pun meminta izin untuk berbicara Ketahuilah wahai Raja Aku ditangkap oleh lelaki penebang kayu ini Bukan oleh kelompok orang itu Karena itu berilah kepada orang tua ini hadiahnya Dan lakukan apa yang kau mau atas aku Mendengar hal itu Si penebang kayu maju dan mengatakan kepada Sang Raja Zalim Bahwa Hatim telah menyerahkan dirinya sendiri Bukan ditangkap Ia juga menjelaskan Bahwa Hatim rela berkorban Agar ia dan keluarganya memperoleh hadiah Raja Zalim itu merasa takjub dengan pengorbanan Hatim Wajar bila ia sangat dicintai rakyatnya Dan Raja Zalim itu juga merasa Bahwa ia tak pantas memimpin negeri tersebut Karena ia tak mungkin bisa menandingi ketulusan dan pengorbanan untuk rakyatnya Akhirnya ia memutuskan untuk menarik mundur semua ribuan pasukannya Dan mengembalikan tahta kerajaan kepada Hatim Ato'i Kisah selanjutnya Al-Kisah Pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan Menunaikan ibadah haji ke kota Mekah Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya Dan tak lupa ia juga berpamitan kepada para sahabat-sahabatnya Termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan gawan dekatnya Singkat cerita Setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji Ia segera pulang ke kampung halaman Kepulangan Abu Nawas ini disambut sukacita oleh sahabatnya Yang merupakan seorang pendeta Bahai Abu Nawas semoga menjadi haji yang mabur Kata sang pendeta mendoakan Terima kasih kawan Balas Abu Nawas Beberapa hari kemudian Si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan Saat di tengah perjalanan Terbesit di penaknya untuk mengerjai Abu Nawas Aduh, aduh, Abu Nawas Kakiku tiba-tiba kena kram Aku tak bisa berjalan Ujar si pendeta berpura-pura Karena kasihan Abu Nawas pun menggendongnya Dan melanjutkan perjalanan Hei Abu Nawas Kamu tahu tidak Baru kali ini Ada pendeta naik haji Celetuk si pendeta Mendengar hal itu Abu Nawas mulai menyadari Bahwa dirinya sedang dikerjain Tapi namanya juga Abu Nawas Ia tak kalah cerdik untuk membalasnya Ketika mereka berjalan di tepian sungai Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta Hingga jatuh ke sungai Melihat keadaan si pendeta basah kuyuk Abu Nawas berkata kepadanya Hei kawan Baru kali ini Ada haji membaptis seorang pendeta Sepontan Keduanya pun tertawa bersama-sama Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas dan beberapa sastrawan Membuat sair Yang isinya mengkritik kebijakan istana Sontak hal ini Membuat baginda raja murka Ia pun Lalu perintahkan beberapa prajurit Untuk menangkap mereka Ketika Abu Nawas Dan kawan-kawannya Sudah dibawa ke istana Mereka lalu dihadapkan kepada baginda raja Hei Abu Nawas Apa sih maksudan kawan-kawanmu Membuat sair mengkritik pemerintah Bentak baginda raja Abu Nawas lalu memberikan penjelasan Bahwa perbuatannya semata-mata Agar baginda raja bisa mengetahui Kondisi rakyatnya Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas Baginda raja pun tersadar Baginda raja pun tersadar Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas Dan kawan-kawannya begitu saja Apalagi sampai meminta maaf Akhirnya baginda raja terlintas sebuah ide Untuk menutupi kesalahannya Baiklah untuk kali ini Kalian kuampuni Dan akan aku bebaskan Tapi ada syaratnya Tutur baginda raja Apa syaratnya paduka? Tanya Abu Nawas Aku akan memberi kalian tiga pertanyaan Dan kalian harus menjawabnya dengan benar Terang baginda raja Kemudian satu persatu dari mereka Dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan Akan tetapi Tidak ada satupun dari mereka Yang bisa menjawabnya dengan benar Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap? Tanya baginda raja Iya, saya sudah siap paduka Jawab Abu Nawas Baiklah Pertanyaan pertama adalah Apa yang paling cepat di dunia? Tanya baginda raja Tanpa perlu waktu lama Abu Nawas langsung menjawab Yang paling cepat di dunia Adalah pikiran manusia Jawab Abu Nawas Oh ya Sebutkan alasannya Pinta baginda raja Sebab Jangankan bintang yang jauh di langit Akhirat saja Yang jaraknya belum ada yang tahu Pikiran manusia sudah sampai ke situ Jelas Abu Nawas Mendengar jawaban Abu Nawas Baginda raja mengangguk Sebagai tanda setuju Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas Apa yang paling panjang di dunia? Abu Nawas tersenyum dan menjawab Yang paling panjang di dunia Adalah pikiran manusia Mendengar hal itu Baginda raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas Sekarang pertanyaan terakhir Apa yang paling berat di dunia? Tanya baginda raja Oh itu gampang sekali paduka Yang paling berat di dunia Adalah paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini Tanpa adanya hadiah uang Sontak baginda raja pun tertawa Disusul oleh orang-orang yang ada di situ Karena telah berhasil menghibur baginda raja Baginda raja Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi Ia berkata kepada baginda raja Paduka saya juga punya tebakan untuk paduka Celetuk Abu Nawas Oh ya Apa tebakannya? Tanya baginda raja Tebakannya sederhana paduka Tapi sebelum saya memberitahu Kita buat perjanjian dulu Bagaimana paduka? Ujar Abu Nawas Baik Apa perjanjiannya? Tanya baginda raja kembali Kalau paduka bisa menebaknya dengan tepat Kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah paduka berikan Tapi kalau jawaban paduka salah Paduka harus menambahkan hadiahnya untuk kami Tutur Abu Nawas Oh Baiklah Saya setuju Abu Nawas Sahut baginda raja Maka Abu Nawas mulai memberikan pertanyaan Apa yang bisa berjalan tanpa kaki? Tanya Abu Nawas Itu sih mudah Abu Nawas Jawabannya adalah binatang ular Kata baginda raja Salah paduka Ular itu merayap Bukan berjalan Sanggah Abu Nawas Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan Dan dia tidak punya kaki? Ujar baginda raja Itu juga salah paduka Angin itu terbang Bukan berjalan Jawab Abu Nawas Sesaat baginda raja terdiam Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat Tapi setelah lama berpikir Baginda raja tak juga menemukan jawaban Ia pun akhirnya menyerah Saya tidak tahu Saya tidak tahu Abu Nawas Apa jawabannya? Tanya baginda raja penasaran Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan Coba paduka perhatikan baik-baik Apakah kaki kita punya kaki? Jelas Abu Nawas Kamu memang cerdik Abu Nawas? Pikir baginda raja dalam hati Dan sesuai perjanjian Baginda raja menambahkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya Kisah selanjutnya Pada suatu hari Abu Nawas dan baginda raja Sedang berdiskusi tentang agama Mulai dari masalah tauhid Sampai tentang hukum agama Baginda raja Kemudian bertanya Tentang masalah wudhu Abu Nawas Kalau kita sholat Kita harus mempunyai wudhu bukan? Tanya baginda raja Benar paduka Kalau kita tidak punya wudhu Maka sholat kita tidak akan sah Jawab Abu Nawas Berarti kalau kita kentut Kita harus mengulangi wudhu Supaya sholatnya sah Tanya baginda raja Iya benar paduka Jawab Abu Nawas Ini sungguh aneh Ujar baginda raja Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya Aneh bagaimana paduka Ini kan sudah diatur oleh agama Sahut Abu Nawas Coba kau pikir Abu Nawas Yang kentutkan pantat kita Sehingga wudhunya batal Tapi kenapa yang dibasuh malah wajah Tanya baginda raja Dengan entengnya Abu Nawas menjawab Begini paduka Ketika paduka tentut dihadapan orang-orang Yang malu wajah paduka Atau pantat paduka Kata Abu Nawas balik bertanya Ya tentu saja wajah saya Jawab baginda raja Nah itu paduka tahu Mana ada pantat punya rasa malu paduka Oleh sebab itulah Yang dibasuh adalah wajah Seletuk abu nawas Seketika baginda raja pun tertawa Dan memuji kecerdasan abu nawas Kisah selanjutnya Diceritakan ada dua orang yang hidup bertetangga Rumah mereka berdekatan satu sama lain Akan tetapi dua orang ini sangat bertolak belakang Satunya adalah wanita pelacur Sedangkan satunya lagi adalah orang yang terkenal alim Orang alim ini sangat disegani oleh masyarakat Ia rajin beribadah Dan senantiasa bersikap bijak dalam menangani masalah Tak heran Bila banyak orang yang datang untuk meminta nasihat Ataupun sekedar meminta doa darinya Namun dibalik kealimannya itu Orang tersebut selalu memandang hina dan berburuk sangka Kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur Wanita pelacur itu Pasti selalu melakukan perbuatan mesum Itulah yang selalu terucap di hatinya Setiap kali ia memandang rumah tetangganya Prasangka buruk itu Selalu terlintas di benaknya Apabila dia teringat akan si pelacur tersebut Prasangka itu sudah merasuk ke dalam jiwanya Sehingga dia sangat membenci Dan merasa jijik kepada tetangganya Yang berprofesi sebagai pelacur Ingin rasanya Dia mengusir si pelacur dari samping rumahnya Namun Karena dia sangat dikenal masyarakat Sebagai orang yang bijak dan adil Dalam mengambil keputusan Ia pun enggan melakukannya Karena ia takut dinilai masyarakat Bahwa dirinya tidak bijak dalam mengambil keputusan Sedangkan si wanita pelacur tetangganya itu Setiap kali melihat rumah orang alim tersebut Hatinya selalu bergejolak dan bergetar Penyesalan dan tangisan yang mendalam Selalu tersimpan di hatinya Dalam batinya si pelacur selalu berkata Betapa mulianya engkau wahai orang alim Engkau adalah hamba yang alim dan bijaksana Sementara aku Hidupku bergelimang dengan lumuran dosa Engkau adalah orang yang disegani Dan dihormati oleh masyarakat Banyak orang dari berbagai pelosok berkunjung ke rumahmu Menimba ilmu serta memohon doa restu darimu Ya Allah Aku sangat ingin seperti dirinya Hidup terhormat Disegani Dan jauh dari dosa serta perbuatan maksiat Ya Allah Tunjukkan aku pada jalanmu yang benar Mudahkanlah keinginanku ini Dan janganlah engkau Biarkan aku dalam keadaan tersesat seperti ini Batin si pelacur selalu berbisik kepada Allah Demikianlah yang terlintas di hati si pelacur Setiap kali si pelacur menatap rumah tetangganya yang alim Ia senantiasa berprasangka baik Dan berdoa untuk tetangganya Namun sebaliknya Orang alim tersebut selalu berprasangka buruk kepada si pelacur Bahkan semakin hari dia semakin geram Dan semakin benci kepada tetangganya yang pelacur itu Singkat cerita Tibalah hari pembalasan Orang alim tersebut diseret oleh malaikat ke pintu neraka Dia pun protes kepada malaikat Kalian pasti salah Coba buka kembali catatan amal dan ibadahku selama ini Malaikat pun membuka dan membacakannya Memang benar Engkau tercatat sebagai orang yang soleh dan alim Buku ini penuh dengan catatan amal dan kebajikanmu Tetapi satu hal yang membuat Allah murkah dan tidak rido kepadamu Engkau selalu saja melihat orang lain dengan prasangka burukmu Terutama kepada tetanggamu yang seorang pelacur Kamu selalu melihatnya dengan penuh kebencian dan tanpa belas kasihan sedikitpun Lupakah engkau bahwa Allah yang menciptakan surga dan neraka Dan Allah yang lebih berhak menentukan hambanya Ditempatkan pada surga atau neraka Sementara di sisi lain Si pelacur yang tetangganya orang alim tadi Justru diantarkan malaikat menuju pintu surga Dia pun heran Lalu bertanya kepada malaikat Apakah kalian tidak salah dalam membaca catatan amal ibadahku Sepertinya aku tidak tepat ditempatkan di surga Bukankah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat selama di dunia Lalu malaikat menjawab Memang benar Catatanmu selama ini selalu berbuat maksiat dan berbuat dosa Namun ada satu hal kecil yang nampaknya sepele Tetapi sering diabaikan manusia Justru itu yang membuat Allah riduh dengan perilaku hambanya Engkau selalu menaruh harapan yang baik kepada Allah Dan selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia Terutama kepada tetanggamu yang orang alim Engkau selalu mendoakan Dan selalu berprasangka baik terhadapnya Ketahuilah Allah yang menciptakan surga dan neraka Dan dialah yang berhak untuk menentukannya Kisah ini mengajarkan kepada kita Agar senantiasa berprasangka baik kepada siapapun Meskipun yang kita lihat adalah orang yang hina dan berlumuran dosa Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa adalah lebih mulia Dibandingkan melakukan ketaatan yang disertai rasa bangga dan kesombongan Lebih baik menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya Daripada menjadi orang alim yang sombong dengan ilmunya Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam Karya Ibnu Ata'ilah Wallahuaklam disoab Kisah selanjutnya Al-Kisah Raja Bengis dan Kejam bernama Timur Leng Berhasil menjajah seluruh negeri Asia Tengah Dia dan ribuan pasukannya Tak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawannya Dan desas-desusnya Raja Timur dan pasukannya Berencana menyerang kota Bagdad Hal ini membuat semua warga dicekam ketakutan Termasuk Abu Nawas sendiri Sebab Raja Timur dan pasukannya Terkenal sadis dan kejam Beberapa bulan kemudian Terdengar kabar bahwa Raja Timur beserta pasukan Akan memasuki kota Bagdad Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan Segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun Lantas ia naik ke atas mimbar Dan berpidato di depan halayak ramai Mari kita semua berdoa Supaya pasukan tentara Raja Timur Ditimpa musibah angin topan yang dahsyat Sehingga mereka semua menjadi binasa Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun Serempak mengucapkan amin dengan lantang Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas Apakah anda pernah melihat tentara Raja Timur? Abu Nawas menjawab Belum pernah Dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya Sepertinya kamu bukan orang sini Pria itu kembali berkata Benar aku memang bukan orang sini Karena aku adalah panglima tentara Raja Timur Sontak Abu Nawas terkejut Begitu pula dengan penduduk desa Mereka tak menyangka Bahwa pasukan tentara Raja Timur Sudah memasuki desanya Tapi dengan tenang Abu Nawas melanjutkan pidatonya Mari kita berdoa sekali lagi Kali ini untuk jenazah kita Mendengar hal itu Membuat panglima tentara Raja Timur menjadi heran Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh Orang mati itu Didoakan oleh orang yang hidup Ujar panglima tentara Raja Timur Tuhan benar Tapi Bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuhan? Sedangkan kami tidak tahu Apakah akan ada di antara kami yang hidup Untuk mendoakan jenazah kami? Jadi selagi kami masih hidup Kami berdoa untuk jenazah kami nanti Balas Abu Nawas Seketika panglima tentara Raja Timur Tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Karena kelucuan Abu Nawas Panglima tentara Raja Timur mengatakan Bahwa dia dan pasukannya Tidak akan menyerang desa Abu Nawas Justru malah sebaliknya Dia memberikan hadiah seekor gajah Para penduduk pun lega mendengarnya Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas Karena telah menyelamatkan mereka Namun permasalahan lain muncul Kehadiran gajah tersebut Membuat penduduk desa resah Sebab ia memakan banyak hasil panen mereka Mereka pun mengadukan hal ini kepada Abu Nawas Bagaimana ini Abu Nawas Apa yang harus kita lakukan Kita tak mungkin membunuh atau menjual gajah itu Bisa-bisa panglima tentara Raja Timur akan murka Tutur salah satu warga Mereka semua menyalahkan Abu Nawas Dan menuntut agar dia mengembalikan hadiah itu Saya setuju dengan usulan kalian Tapi dengan satu syarat Kalian semua harus menemaniku Saat menghadap sang panglima Pujar Abu Nawas Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas Baiklah Abu Nawas Kami semua akan menemanimu Balas mereka serempat Esok harinya Abu Nawas dan penduduk desa Berangkat menuju tenda panglima tentara Raja Timur Sesampainya di sana Terdapat ribuan pasukan yang sedang berkumpul Dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit Namun akhirnya Ia diperbolehkan menghadap sang panglima Tanpa Abu Nawas sadari Ternyata penduduk desa yang menemaninya Memilih kabur meninggalkan Abu Nawas Mereka takut akan dibunuh Bila sampai usulannya Membuat sang panglima menjadi marah dan murka Dan naasnya lagi Saat itu sang panglima Sedang dalam suasana hati yang buruk Melihat kehadiran Abu Nawas Panglima tentara Raja Timur berteriak Mau apa datang kemari? Bentak sang panglima Ini tentang gajah yang Tuhan berikan Jawab Abu Nawas gemetaran Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna? Tanya sang panglima Abu Nawas menjadi ketakutan Ia lalu menengok ke belakang Dan ternyata penduduk desa telah meninggalkan dirinya Karena merasa dibohongi Abu Nawas pun menjadi jengkel Ia lalu memikirkan jalan keluar Sekaligus balas dendam dengan warga desa Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan Supaya panglima tentara Raja Timur tidak marah Akhirnya ia pun menemukan ide Begini Tuhan Saya perhatikan gajah pemberian Tuhan terlihat sedih Mungkin karena tidak ada pasangannya Apakah Tuhan punya gajah betina Untuk dijadikan pasangannya? Ucap Abu Nawas Oh itu Baiklah Sekarang juga akan saya kirim gajah betinanya Jawab panglima tentara Raja Timur Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang Kisah selanjutnya Entah kenapa hari ini Baginda Raja terlihat kurang bersemangat Kemudian salah satu menterinya menghampiri dan bertanya Apakah paduka Raja sedang kurang sehat? Tanya menteri itu Tidak wahai menteriku Saya hanya kurang bersemangat saja Jawab Baginda Raja Mungkin Baginda butuh sedikit hiburan Bagaimana Kalau saya panggilkan Abu Nawas Kita beri dia tantangan Usul sang menteri Benar juga katamu Tapi aku tidak punya ide apapun untuk mengerjai Abu Nawas Ujar Baginda Raja Oh kalau soal itu serahkan saja padaku Balas sang menteri Memangnya kamu punya ide apa? Tanya Baginda ingin tahu Baginda suruh saja Abu Nawas untuk menghadirkan lembu berjenggot yang bisa berbicara Pasti dia akan kebingungan Pasti dia akan kebingungan Usul sang menteri Ide yang bagus Cepat Panggil Abu Nawas kemari Ditah Baginda Raja kepada pengawal kerajaan Singkat cerita Datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Hei Abu Nawas Kamu ingin dapat hadiah enggak? Tanya Baginda Raja Tentu saja saya mau paduka Jawab Abu Nawas singkat Tapi ada syaratnya Abu Nawas Balas Baginda Raja Waduh Pasti Baginda ingin mengerjai aku lagi nih Batin Abu Nawas dalam hati Kamu bersedia tidak Abu Nawas? Tapi karena kamu sudah ada di sini Mau tidak mau Kamu berarti harus menerima tantanganku Tegas Baginda Raja Baiklah paduka Katakan Apa tantangannya kali ini? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Aku menginginkan Enam lembu berjenggot Yang pandai berbicara Kamu saya kasih waktu satu minggu Untuk mendatangkan mereka Kalau kamu gagal Kamu akan dihukum kantung Jawab Baginda Raja menjelaskan Mati aku Mana ada lembu berjenggot Yang bisa bicara Biarlah nanti aku cari caranya Keluh Abu Nawas dalam hati Abu Nawas pun Kemudian mohon diri Pamit pulang ke rumahnya Begitu sampai di rumahnya Ia duduk berdiam diri Merenungkan keinginan Baginda Raja Seharian Abu Nawas tidak pernah keluar rumah Sehingga membuat para tetangganya heran Seminggu pun berlalu Akan tetapi Abu Nawas masih belum menemukan jalan keluarnya Hari yang ditentukan pun tiba Terpaksa ia harus menghadap Baginda Dan siap untuk mendapatkan hukuman Saat dalam perjalanan menuju istana Abu Nawas melihat sekumpulan kakek-kakek tua yang sudah pikun Ia lalu menghampiri mereka dan bertanya Ini hari apa ya kek? Karena mereka adalah sekumpulan kakek-kakek pikun Tentu saja jawaban yang mereka berikan tidak ada yang benar Aha Aku menemukan ide agar selamat dari hukuman Ucap Abu Nawas giran Apakah di antara kalian ada yang ingin makan enak? Kalau mau silahkan ikut denganku Tapi kesempatan ini hanya untuk enam orang saja Ujar Abu Nawas Mendengar tawaran Abu Nawas itu Mereka serempat langsung bersedia Lalu dipilihlah enam orang dari mereka yang benar-benar pikun Kemudian mereka berenam diajak Abu Nawas menuju istana Setelah sampai di istana Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja Hei Abu Nawas Mana lembu yang kau janjikan itu? Tanya Baginda Raja Tanpa banyak bicara Abu Nawas langsung menunjuk ke enam orang yang dibawanya itu Itulah mereka wahai paduka yang mulia Melihat yang dibawanya adalah kakek-kakek tua berjengkot Baginda pun heran Lalu kembali bertanya Hei Abu Nawas Apa kamu tidak salah bawa? Abu Nawas menjawab Tentu saja tidak wahai paduka yang mulia Kalau Baginda tidak percaya Tanyalah pada mereka hari apa sekarang? Lantas Baginda pun segera menghampiri kakek-kakek tua dan bertanya kepadanya Ternyata memang ketika Baginda Raja bertanya kepada kakek-kakek itu Jawaban mereka berbeda-beda dan tidak ada yang benar Maka berujarlah Abu Nawas Tuh kan Baginda Jika mereka manusia Tentunya tahu hari ini hari apa Belum lagi Jika Baginda menanyakan hari yang lain Akan tambah pusinglah mereka Inilah yang saya maksud Dengan lembu berjengkot yang pandai bicara itu Baginda Baginda Raja heran Melihat Abu Nawas Yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman Maka Baginda pun Memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas Abu Nawas lalu pulang Dan mengajak ke enam orang tersebut Makan enak di sebuah warung Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh